Saya buka ya supaya kenal Baik terima kasih waktunya untuk saya Pertama saya mengucapkan selamat datang Dan terima kasih kepada Ibu Bapak Yang perwakilan dari lingkungan Dari tamu juga ada Kiranya ini menjadi kesempatan yang bagus Untuk kita berkumpul Seksi kerasulan keluarga lingkungan Jadi diharapkan nanti setiap lingkungan itu ada Seksi kerasulan keluarga lingkungan SKKL ya Saya ingin tanya untuk yang wilayah Thomas Coba tunjuk jari wilayah Thomas Ada dua Tepuk tangan Wilayah Yohanes Yohanes dua Yohanes aja semua Yohanes Wilayah Petrus Petrus Wilayah Ignatius Wilayah Teresia Teresia Oh banyak Teresia Maria Wilayah Maria Wih Banyak Paling banyak Paling banyak Yang belum disebut wilayah mana Franciscus Tiga lingkungan Yang belum disebut lagi Keranggan Keranggan Apa ya keranggan Keranggan Terima kasih Kita bisa berkumpul bersama Di tempat di aula ini Sebenarnya sudah lama ya Kita merindukan untuk bisa kumpul secara offline Kami sebelum Sebelum pandemi ini Setiap dua bulan sekali itu Merayakan hari ulang tahun Perkawinannya Itu setiap dua bulan sekali Dan kita merayakan Ekaristi Kemudian dirayakan dengan rekoleksi Jadi setelah Ekaristi Merayakan ulang tahunnya Yang ulang tahun bulan Misalnya Januari Februari Dirayakan Maret Dan ini sudah berjalan dengan Dengan bagus Dan ini juga menjadi Keriduan kita Kedepannya nanti Kalau sudah Bisa secara online Lalu yang kedua Kiranya baik Kalau kita kembali lagi Ingat Basis keluarga itu Basis yang paling kecil Di dalam gereja Jadi Keluarga itu adalah Gereja mini Gereja kecil Maka sangat Interesan Ada poin-poin yang bagus Yang disampaikan oleh Paus Franciscus Dalam Suratan Juran itu Yang berbunyi Amoris Suka cita Cinta Suka cita keluarga Jadi Suka cita keluarga itu Menjadi Suka cita Gereja Jadi kalau Keluarga-keluarga itu Suka cita Gereja juga Suka cita Maka saya Senang Kalau Bapak Ibu Pasangan-pasangan ini Suka cita Karena kalau Suka cita Kita ingat Kita ingat bahwa cinta Dan Allah Hadir Allah dan cintanya Hadir dan Bekerja Maka Kita diingatkan bahwa Setiap keluarga itu Menghadirkan Allah dan Kasih Itu yang pertama Lalu yang kedua Keluarga perlu Didampingi Untuk tumbuh Dalam cinta Yang semakin Dewasa Dan Memberi Nah lihat Disitu ada Perlu pendampingan Jadi mengingat Berbagai persoalan Tantangan Pada saat-saat ini Dewasa ini Kita Keluarga-keluarga itu Perlu pendampingan Maka tadi Istilah dari Pak Sulis itu Berjalan bersama Jadi Mendampingi itu ya Berjalan bersama itu Ya Kalau Kita ingat Ketika Dua murid Imaus Yang pulang ke kampung Karena kecewa Kemudian Apa yang dilakukan Mereka pulang Ke kampung Mutung Istilahnya Lalu Ketika perjalanan Pulang ke Imaus itu Didampingi oleh Siapa Yesus Mulanya tidak tahu Tidak tahu Bahwa itu adalah Yesus Tetapi kemudian Tahu Dia berjalan bersama Jadi kita Sebagai keluarga Yang sudah Punya Sukacita Yang mengalami Sukacita itu Perlu Mendampingi Menemani Lalu yang ketiga Itu keluarga Dalam kesulitan Itu perlu Dibantu Jadi keluarga Dalam kesulitan Tantangan Perlu dibantu Dalam cinta Dan Belas kasih Nah tiga Tiga poin Ini Menarik Untuk bisa Diwujudkan Dalam Konteks Nanti Bagaimana Mendampingi Keluarga Dan bersama Keluarga Nah kami Saya pernah Bicara Bincang Dengan Seksi SKK Bagaimana Pendampingan Keluarga Itu Sejak Awal Tidak Menunggu Setelah Dua Lima Tahun Jadi Misalnya Umur Satu Sampai Lima Tahun Itu ada Pendampingan Lima Sampai Enam Sampai Sebu Tahun Juga Ada Berkelanjutan Bertahap Mengapa Ini Penting Kerap Kali Permasalahan Keluarga Itu Muncul Sedikit Demi Sedikit Ketika Permasalahan Itu Tidak Dituntaskan Tidak Dicarikan Solusinya Lalu Menumpuh 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 Akhirnya Pecah Akhirnya Akhirnya Bubah Ini Kan Sayang Padahal Panggilan Berkeluarga Itu Panggilan Yang Luar Biasa Panggilan Untuk Menjadi Satu Jadi Kalau Saya Kutbah Mantan Pemilih Itu Tugas Utama Suami Istri Itu Apa Tugas Utama Suami Istri Itu Apa Yang Paling Utama Tugas Tugas Sederana Yaitu Menjadi Satu Menjadi Apa Menjadi Satu Bukan Menjadi Dua Tiga Empat Atau Lima Bukan Menjadi Satu Maka Doa Yesus Dalam Injil Hari Ini Semoga Mereka Menjadi Satu Bukan Menjadi Dua Tiga Atau Pecah Bukan Menjadi Satu Oleh Karena Itu Melalui Perjumpaan Ini SKKR Lingkungan Bersama Dengan SKK Parogi Nanti Nanti Kita Ingin Mencoba Bagaimana Membuat Supaya Pembekalan Keluarga Sejak Dini Itu Sungguh-sungguh Juga Bisa Dilaksanakan Nah Tentu Ini Kita Perlu Berjalan Bersama Oleh Karena Sekali Lagi Iklim Yang Perlu Kita Buat Dalam Perjumpaan Ini Tiga Iklim Masih Ingat Gembira Bersyukur Dan Terlibat Jadi Iklim Yang Membuat Gembira Siapa Ya Bapak Ibu Maka Iklim Gembira Bersyukur Kita Ada Pertemuan Ini Lalu Terlibat Jadi Semuanya Terlibat Maka Bagaimana Kita Bisa Melibatkan Dalam Perjumpaan Ini Untuk Pengembangan Kerasulan Keluarga Kedepannya Ini Saja Dari Saya Terima Kasih Bunga Durian Bunga Kelase Cukup Sekian Terima Kasih